Intro Saya sedang berpikir sejujurnya Bagaimana menjelaskan Satgasus Dan fenomena Pergihan tambang Rp100an triliun Bahkan ada Perusahaan tambang yang tidak punya NGWB Kemudian ada transaksi Yang mencuriakan Dan sebagian Yang akan sampai Rp155 triliun Temuan BGATK Yang mengalir ke Aparat kepolisian Kemudian ke Masyarakat yang lain Kemudian ASN Pertanyaannya Bagaimana pas lagi politik Membaca itu Ini kan Pertanyaan Saya Kemudian teringat Satu Satu Jurnal Yang ditulis oleh Moses Naim Judulnya menarik Dia nulis Satu artikel Dengan judul besar Mafia State Negara Mafia Nah diantara ciri dan Negara Mafia adalah Tata keluar Negara Itu terkoneksi Dengan Kejahatan-kejahatan besar Terkait apa Terkait Nakoba Terkait Perusahaan tambang Yang ilegal Terkait Human trafficking Dan seterusnya Dan seterusnya Dan seterusnya Dan ini kemudian berkejari Dan terkoneksi dengan Kekuasaan Nah Kalau sebuah negara Membunyai ciri-ciri semacam itu Maka dia layak Diskusi bagi Mafia State Ini bisa dicek Di analisisnya Artikelnya Moses Naim Dan saya Melihat Ketika Satgasus Dibubarkan Bulan Agustus Lalu Tetapi ini Tidak ada audit Tidak ada audit Kalau sebuah lembaga Institusi Di ubatan Berarti institusi itu Bermasalah Kalau bermasalah Laporannya Seperti apa Dan sampai hari ini Tidak ada audit Itu ada Pesoalan Nah Kalau Satgasus Jika Terkoneksi Dengan Kejahatan-kejahatan itu Dan tadi Pak Agam Sambat menibut Mafia Maka ini Kemudian saya Ya Mungkin ada benarnya Kalau kita sebut Dalam perspektif Politik hukum Indonesia memasuki Sebuah proses Yang sebenarnya Mafia Tapi dalam perspektif Politik Kriminal Kita memasuki Akan Sebenarnya Mafia State Jadi bayangkan Sedangkan Kita sedang memasuki Satu perpaduan Antara Mafia Dengan Mafia State Antara negara Kekuasaan Dengan negara Mafia Ini berbahaya Ini merupakan Rakyat Banyak Karena ratusan Bilembakan Hapus Dibut Disebutkan oleh Prof. Anthony Itu kan Kudaya Besar Bukan saja Bagi bangsa ini Tapi bagi masa depan Republik ini Bagi generasi Anak muda Yang nanti 52% Akan menutupkan Bagi generasi Milenial Bagi generasi Z Jadi artinya Ini berbahaya Buat Republik Masih depan Republik Nah Kalau kemudian Proses-proses ini Tidak dilakukan Pemberantasan Dan saya Lihat Sampai hari ini Tidak ada Political Yang sangat serius Dari kekuasaan Tidak ada Duga Ya Rubin Itu tidak nampak Untuk Pemberantas Mafia Maka patut Diduga Kan Saya berhak Menarasi Semacam ini Maka patut Diduga Bahwa Ada jejaring Mafia Dengan kekuasaan Dan ini Boleh Saya Menyipurkan Ini mafia Z Ini negara Mafia Dan salah satu Solusi Dari Apa namanya Cara Untuk Memerantas Itu Itu perlu ada Keberanian Dari kekuasaan Dari presiden Misalnya Itu kan terjadi Misalnya pada Kasus Di Italia Tiga Satu geng mafia Yang sangat Bologi Saya Saya Lupa Kalau kan Kosa Rosta Yang Dari Geng mafia Sicilia Kemudian Sangat canggih Sangat rapi Yang sulit Terdeteksi Saya Khawatir Pola Model mafia Sicilia Yang terjadi Di Italia Itu Terjadi Di Indonesia Mereka Bekerja Sangat rapi Mengeruk Keuntungan Dari praktek Praktek Kejendam Dari 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 Sektor Tambang Di Percujian Dan lain Lain Itu Itu Semua Menjadi Pertian Sentih Yang Kemudian Dijadikan Sebagai Alat Politik Dan Terut Memberikan Duongan Politik Misalnya Tadi Disputar Bapak Marwan Bahwa Agar-agar Dana Yang Dijerigai Itu Juga Kemudian Menyebar Para Politisi Jadi Bayangkan Bapak Ibu Yang saya Rokmati Kalau Dana Ratu Satu Triliun Yang Dimiliki Oleh Para Mafia Ini Kemudian Tersebab Kesemua Calon Politisi Calon Nombor DPR Bahkan Kepada Politi Dan lain Kita Bisa Bayangkan Produk Politiknya Itu Akan Atau Dipastikan Akan Dukung Kejajaran Mafia Ini Kan Berbahaya Ini Sangat Berbahaya Jadi Ada Bahaya Sang Sistamik Akibat Pembiaran Rezin Terhadap Praktik Mafia Saya Kira Itu Kalau Presiden Tidak Mampu Membelantas Atau Mungkin Tidak Berdaya Juga Terhadap Praktik Mafia Ya Kita Harus Katakan Bahwa Presiden Bermasalah Saya Harus Katakan Itu Tujukan Kepada Publik Bahwa Presiden Serius Urus Usut Tuntas Atau Audit Memberikan Kepada Auditor Publik Misalnya Independen Untuk Memeriksa Mengaudit Sargasus Misalnya Agar Perspektif Publik Tentang Kejah-kejah mafia Di dalam Sargasus Itu Dibuktikan Kepada publik Iya atau Tidak Kalau itu Tidak Dilakukan Maka Tidak Bisa Dibendung Analisis Akan Bertembang Bahwa Resim ini Bagian dari Mafia Dan itu Membenarkan Teori yang Sebenarnya Mafia Tidak Kepada Itu Terima Sampai 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 Terima kasih.